Satu peluang, siap! Hasil Liga 1 2022 terbaru, Rans Nusantara FC tak kunjung menang. Kini dipermak Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, pasukan Coach Rahmadarmawan yang terpuruk di zona degradasi. Hasil buruk kembali diraih pasukan Rahmadarmawan, Rans Nusantara FC dalam lanjutan Liga 1 2022 sore tadi. Kali ini, Rans Nusantara FC Aswan Rahmadarmawan dipermak Arema FC dalam lanjutan Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. Skuad Rans Nusantara FC keok dikandang Arema dengan skor telat 4-2. Empat gol Arema FC ke gawang Rans Nusantara FC disetap oleh Ilhamuddin Armain, Jayus Haryono, Sergio Silva, dan Abel Camara. Sedangkan gol balasan Rans Nusantara FC ke gawang Arema FC disetap oleh O.K.Jone dan Wanderluis. Kekalahan Rans Nusantara FC atas Arema FC semakin menambah catatan buruk tim Aswan Rahmadarmawan tersebut di Liga 1 yang tak kunjung menang dari 6 laga yang dilakoni. Tercatat, Rans Nusantara FC sudah kalah 4 kali berturut-turut di Liga 1 2022. Dua laga awal, Rans Nusantara FC bermain imbang di Liga 1 2022. Kini, Rans Nusantara FC terpuruk di posisi 17 atau zona degradasi Liga 1 2022. Pasukan Rans Nusantara hanya terput satu angka dengan versi ke diri yang terbenam di dasar kelasnya sementara Liga 1 2022 dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, bagi Arema FC, kemenangan kontra Rans Nusantara FC suara ini mengantar Shingo Edan ke posisi 7 kelas main sementara Liga 1 2022. Dan saat ini, Arema FC sudah mengantongi 10 poin. Hasil dari 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali mengalami kekalahan. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak akan paham. Jangan lupa, bila teman-teman suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Salam Damai untuk seluruh supporter Tanah Air Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!